Intro Ketua Sementara DPRD Kota Palangkaraya H.M. Kemal Naseri mengapresiasi program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Selama ini pemerintah Kota Palangkaraya tentunya berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan berperan besar dalam pembangunan daerah. Ia juga berharap para penerima program beasiswa khususnya untuk perkuliahan agar dapat semaksimal mungkin menggunakan kesempatan tersebut sehingga nantinya menjadi bekal ketika siap terjun ke masyarakat. Harapannya program-program beasiswa dari pemerintah Kota Palangkaraya dapat terus berlanjut kapan perlu dapat lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Memang pemerintah pertamanya sangat konsen dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama dari sektor pendidikan. Kita mengingatkan kepada anak-anak kita yang sudah mendapatkan kualitas beasiswa manfaatkanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya karena masih banyak anak-anak yang lain yang mengharapkan pesitas itu. Di tengah kesempatan ekonomi yang kita hadapi sekarang kita mendapatkan pesitas pembiayaan dari Pemerintah Kota Palangkaraya kita mengharapkan kepada masiswa yang diberikan kepada masiswa yang dipecah itu memanfaatkan kesempatan peluang dengan sebaik-peluangnya. Kemudian saya mengingatkan kepada Pemerintah Kota Palangkaraya kalau program ini dilanjutkan dan ditingkatkan. Kalau bisa volume-nya ditingkatkan. Jangan hanya segitu, kita tambahkan lagi. Supaya banyak peluang-peluang anak-anak kita bisa mendapatkan kualitas beasiswa itu. Dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan, Tengah, Tim Liputan Sampi TV mengabarkan. Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan, Tengah,